Semua lapak atau tempat jualan yang ada di pasar beriman Wilken Tomohon dibersihkan dan ditatak kembali oleh pemerintah setempat Senin pagi. Selain itu, seluruh tempat yang ada dalam pasar disemprot cairan disinfektan oleh petugas Dinas Kesehatan Tomohon. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat sirkulasi udara menjadi baik, serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Tomohon yang saat ini semakin meningkat. Pemerintah Tomohon di dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di kota Tomohon. Jadi dua hari ini mulai hari sekarang, Selasa sampai Rabu, kita akan mengadakan pembersihan di pasar. Kalian penatakan lapak-lapak di pasar sehingga nantinya baik sirkulasi pengunjung, sirkulasi udara boleh berjalan dengan baik. Kalian juga ada tes melaksanakan pembersihan di kompleks pasar gilkem ini. Tentu dengan melibatkan masyarakat, limas, di dalam kegiatan yang mulia ini sebenarnya. Jadi kami sangat bersyukur karena rencana ini boleh terlaksana. Pembersihan ini melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja, masyarakat, dinas terkait, serta TNI Polri. Sebelumnya, aktivitas jual-beli di pasar beriman ini sudah dihentikan sementara terhitung hari Selasa 20 Juli hingga Rabu 21 Juli 2020. Stefan Potobuga melaporkan dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara.